Yo, hello guys Jadi hari ini Gua rencananya sama Zeta bakalan keliling Adelaide Karena busa dia bakal foregoat dari Adelaide Sedih sih Nah, sambil gua jalan-jalan Gua juga bakal cerita Gimana gua bisa sampe Adelaide ini Karena ada cerita yang lumayan panjang ya Dari gua Jakarta ke London Terus sampe ujung-ujungnya gua di Adelaide ini Nah sekarang gua lagi nungguin Zeta Gua baru saja soal Jumat ya Semoga dia cepet dateng ya Ini anaknya nih Ngapain Zet bawa selimut Zet? Mau pergi kemana Zet? Hah? Agam Gua ngapain sih hari ini? Foto-foto ya Ayo foto-foto Saya tuh berawal dari pas gua umur 18 tahun Terus gua mau jadi pilot Tapi sama nyokap gua ga boleh Kalo gua cuma jadi pilot doang Gua harus kuliah Nah Akhirnya gua nyari jurusan Yang bisa jadi pilot juga Yaitu jurusan Aviation Atau penerbangan ya Jurusan itu Itu adanya di London Nah singkat cerita Akhirnya gua pergi ke UK Pergi ke London Untuk kuliah Dari sekolah Indonesia Yang bukan IB atau L level Sebelum Masuk University di UK Kita harus ke Foundation dulu Gua jalanin Foundation setahun Di University nya Dan kalo misalnya nilai gua cukup Gua bisa masuk University nya Itu dengan program yang gua mau Pada saat gua udah lulus Dan nilai gua udah cukup di Foundation nya Untuk masuk jurusannya Gua dapet email Kalo ternyata jurusannya Di bubarin Di berhentiin Gkarna Gkarna Periaremos Periose Il ali Periose 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 Nah, akhirnya ada dua option Nah, option pertama itu Gue pergi ke US atau gue pergi ke Australia Nah, berhubung kalau misalnya ke US gue harus tambah 4 tahun lagi Jadi gue milih Australia Dan berhubung intake-nya yang pas di University of South Australia Akhirnya gue pilih UniSA di Adelaide ini Gue susah banget awalnya disini Bener-bener susah banget Karena gue tinggal di Jakarta sama London Which is dua kota metropolit paling besar di dunia ini Tiba-tiba gue kayak delete Akhirnya tuh penghuni-nya sekitar 1 juta orang Yang satu koma tinggi kalau salah Kalau dibanding sama Jabodetabek Itu lebih dari 20 juta orang Jadi bener-bener beda banget Gue tinggal di Jakarta, di London, sama di Adelaide Bener-bener super beda Gue semester awal disini susah banget Karena kegiatannya cuma makan, nge-gym, sama belajar Dan itu bosen karena gitu-gitu terus gitu hidupannya Tapi lama-lama, sekitar setelah satu semester Gue terbiasa sama kehidupan kayak gini Jadi menurut gue, malah sekarang Adelaide ini konteks sangat bagus untuk belajar Karena saking kita gak ada apa-apanya, kita belajar terus Tapi gak semuanya buruk gue di Adelaide Karena gue di Adelaide, gue jadi lebih sehat menurut gue Nilai-nilai gue juga jadi bagus Dan juga gue bisa ketemu Zeta yang pastinya Itu yang bikin gue seneng di Adelaide Jadi gak semuanya buruk juga gue di Adelaide Tinggal di kota kecil ini Dan orang-orang Adelaide menurut gue pun baik-baik banget semuanya Kalau dibanding sama dulu gue tinggal di London atau mungkin di Jakarta Lumayan baik sih mereka juga Untuk kalian yang mau ke Adelaide Untuk jalan-jalan, gue gak terlalu menyarankan sih Tapi kalau misalnya kalian mau kuliah Di Adelaide, gue sangat menyalankan Karena kalian bakal fokus banget sama kuliah kalian Dan mungkin bisa dapet nilai yang lumayan bagus Yuk, sekarang kita mau ke sini ya Ke Art Gallery Gue pertama kali juga nih ke sini nih Si dia ini lagi nembak si Bukil Ini mamanya Zeta Kak Grey nih kakaknya Zeta nih Ini cowok Tapi Loh Loh, apa yang terjadi Loh LGBT kali dia ya mungkin ya Halo, saya take over camera ini Jadi sekarang lagi jalan-jalan di Randall Mall Tempat perbelanjaan orang-orang Di Adelaide dan di luar city Terus, karena biasanya tutup jam 5 Hari ini hari Jumat Exception gitu Tutupnya jam 9 Jadi bakal name banget biasanya hari Jumat ini di sini Karena bersubu mau for good Jadi mau jalan-jalan aja Mau berfoto Mau mengitari Adelaide City ini Jadi, ini namanya Mall's Balls Yang ikoniknya dari Randall Mall ini Lucu kan ada 2 bola gitu Gapenting Yo, jadi Kayaknya segini aja video gue dan Adelaide kali ini ya Oh ya, lusa gue bakal pulang ke Jakarta Dan lewat Bali juga Gue bakal buat video sih kayaknya Dan 2 minggu dari sekarang Gue bakal liburan ke Alaska ya Semestinya sih seru ya Yaudah kayaknya cukup video gue kali ini Sampai jumpa lagi Gue Adelubis Like and subscribe Dadah